Hai kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan treasure study kita akan yang pertama kita buat folder dulu kalau pertemuan yang pertama kita membuat sudah membuat database yang kedua kita akan masuk ke Dreamweaver ya namun sebelumnya kita akan membuat folder dulu folder untuk membuat subdirektori ya folder Sam itu kita letakkan di C Sam ya C kemudian Sam kemudian ht-doc ya di dalam ht-doc di sini kita akan membuat folder sebenarnya foldernya ini bebas ya namun saya menggunakan kemudian yang paling mudah biar mudah diingat saya pakai alumni gitu ya al-lumni alumni Oke di sini sudah ada folder kemudian kita close kita masuk ke driver kemudian kita kemudian kita buat live ofrait hai 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 oh ini Kita pilih yang PHP ya Kita pilih PHP Oke ya kemudian Yang pertama ya kita akan Membuat site nya dulu ya Kita membuat site dulu yang pertama Kita masuk Ke site menu site Kita masuk ke menu site Kemudian new site Untuk site name ya Site name ini Ini opsional ya Ini boleh disiap aja Yang penting kita sesuaikan Agar dalam pencarian Itu lebih mudah Begitu ya Misalkan saya Isi dengan Alumni Kemudian Site Kemudian Local root folder Ini kita brush ya Disini kita brush Kita arahkan ke Yang folder yang kita buat Ya di C Sam Htdoc tadi ya Ke folder yang kita buat Kita klik-klik Kemudian kita Select Kalau tidak muncul disini Alumni nya kita tulis manual aja Begini Di file image folder Boleh kita arahkan ke alumni Sejauh kita menggunakan image ya Tapi kalau kita tidak menggunakan image Kita kosongkan saja Kemudian Htp address Ini kita isi localhost Kemudian kita kasih Garis miring Slash Kita isi Alumni Ini jangan sampai keliru ya Kemudian kita Pilih ke Remote info Jadi tadi kita masuk ke local info Sekarang kita ke remote info Nah ini remote info Untuk akses Akses ini kita arahkan ke local network Untuk remote folder Kita arahkan ke Ini remote folder Kita arahkan ke Alumni Ya Ke alumni sama Ke folder C Kemudian Sam Kemudian Htdoc Kemudian alumni Yang sama ya Ini pastikan di cek dulu Ya Pastikan betul ya Kemudian Testing server Server mode Ini kita arahkan ke PHP MSGL PHP MSGL Kemudian Local network Local network Testing servernya Ini pastikan sudah betul ya Ini sudah betul Kemudian URL nya Ini pastikan juga sudah betul ya Jadi kalau Masih kurang Kita tambahkan Alumni Oke ya Saya kira itu ya Jadi Ini tidak boleh Keliru Salah ketik Juga tidak boleh Kemudian Kalau sudah Kita yakin Kita tidak ada yang Salah ketik Kita cek lagi Kalau sudah Ini boleh kita Oke Nah Ini ya Kita oke Next Kita akan membuat Koneksi database Ya Koneksi database Jadi database connection Dari Dreamweaver Ke MySQL Kita akan membuat Koneksi database Yang pertama Kita ke Application Ke application Ada di sebelah kanan Biasanya Application Kemudian Kita ke Database 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 Nah Kita pilih yang database Kemudian Di sini Ada tanda plus Ini kita klik Kemudian MySQL Connection Nah Kemudian Connection name nya Ini bebas Boleh kita isi Koneksi Begitu ya Kemudian Yang kedua MySQL Server nya Ini kita isi Localhost Username nya Ini menyesuaikan Dengan Login Dari ZAM Yaitu Root Password nya Kosong Database nya Ini kita Select Kita select Kita arahkan Ke Database Yang sudah kita Buat Yaitu Alumni Jangan sampai Salah Memilih Kita tadi Membuat Alumni Lalu kita Oke Seperti ini Lalu kita Oke Nah kira-kira Seperti ini Kalau koneksi Berhasil Kira-kira Akan muncul Kira-kira Seperti ini Oke Kita akan Mulai Membuat Aplikasinya Ini boleh Diganti Titel nya Misalkan Selama Datang Selama Datang Blah 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 Kemudian Kita akan Membuat Mungkin Titel nya Dulu ya Header nya Dulu Walaupun Nanya sederhana Kita buat Dengan huruf Saja Selama Datang Di Pengisian Maaf ya Aplikasi Pengisian Data Alumni Alumni Nah Seperti ini Ini boleh Ditengahkan Kira-kira Seperti ini Oke Kita klik Di sini Kita klik Di bawah Klik aja Sembarang Klik Lalu kita Enter Biar turun Kemudian Kemudian Kita akan Mencoba Membuat Form nya Membuat Form nya Kita pilih Insert Kemudian Kita pilih Application Object Kita pilih Insert Record Record Kemudian Record Insertion From Bizarre Kita klik Seperti ini Oke ya Kemudian Connection Kita isikan Koneksi Connection Ini menyesuaikan Dengan Koneksi Database Yang sudah Kita buat Tabelnya Adalah Alumni After Inserting Go to Ini setelah Mengisi Kemudian Mau Ditampilkan Kemana Misalkan Kita Membuat Tampil .php Atau Kita setelah Mengisi Hanya Terima kasih Atas Pengisian Datanya Dan seterusnya Untuk Sementara Ini kita Kosongkan Dulu Kita kosongkan Dulu Untuk Sementara Kita akan Fokus Untuk Pengeditan Form Fillnya Yang pertama Kita Untuk Nomor Nomor Ini akan Kita Hilangkan Karena Di awal Itu Kita Membuat Database Dengan Auto Increment Auto Increment Ini Akan Mengisi Dan Mengurutkan Secara Otomatis Maka Untuk Nomor Ini Ini Tidak Kita Perlukan Karena Dia Akan Mengisi Secara Otomatis Maka Kita Hapus Dengan Cara Menggunakan Remove Item Pilih Nah Kemudian Yang pertama Ada Nama Gelar Terakhir Terakhir Jenis Kelamin Jenis Kelamin Ini Akan Kita Buat Menu 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 Kita Klik Menu Yang Jenis Kelamin Menu Kemudian Kita Pilih Menu Properties 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 Nah Kita Yang Pertama Kita Biasanya Kalau Dalam Menu Dropdown Dropdown Ada Pilih Maka Kita Tambahkan Pilih Seperti Ini Kemudian Kita Klik Disini Kita Tambah Lagi Misalkan Laki Laki Begitu Ya Kemudian Yang Bawah Kita Tambahkan Laki Laki Kita Tambah Lagi Ya Perempuan Yang Bawah Juga Tambah Perempuan Ini Ya Lalu Kita Oke Ya Kemudian Kita Cek Lagi Untuk Email Nomor HP Nama Perusahaan Bidang Pekerjaan Alamat Perusahaan Alamat Perusahaan Kita Arahkan Ke Text Area Karena Biasanya Dia Karakternya Banyak Ya Lalu Kita Oke Ya Oke Oke Ya Kira-kira Seperti Ini Untuk Form Treasure Study Kemudian Kita Akan Coba Ya Kita Akan Mencoba Ini Kita Simpan Dulu Jadi Kita Akan Mencoba Simpan Dulu Misalkan Alumni Dot PHP Kita Oke Ya Save Ya Kemudian Kita Akan Mencoba Membuat Membuka Dengan Firefox Ya Localhost Alumni Kemudian Kita Pilih Alumni .ph Nah Kira-kira Seperti Ini Kita Akan Mencoba Mengisikan Kita Insert Nah Seperti Ini Kemudian Kita Di Nah Ini Sudah Masuk Satu Nomor Nama Kelantaran Nama Senis Email Nomor HP Nomor Perusahaan Sudah Oke Semuanya Sudah Masuk Untuk Pertemuan Yang Kedua Saya Kira Cukup Kita Akan Mencoba Di Pertemuan Yang Selanjutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh